Hai assalamualaikum salam sehat bro ada yang bertanya waktu saya membuat video ini kemarin volt ampere meternya buat 67 volt tidak bisa ya punya saya kok kebakar pasti kebakar nanti akan saya jelaskan lalu Bang buat pemasangan catu dayanya dikasih R dahulu soalnya voltmeter saya tidak awet ke akan saya jelaskan dari dua pertanyaan ini ini saya lem dahulu agar mudah tidak bergerak Oke kenapa tidak awet dan cepat rusak karena volt ampere meter ini umumnya spesifikasinya bila kalian lihat bisa dapat mengukur tegangan antara 0-100 volt artinya karena meter ini bisa mengukur sampai 100 volt tapi inputnya ini untuk membuat meter ini nyala maksimum jadi bedakan antara bisa mengukur ini dapat mengukur sedangkan saya tulis saja catu meter itu biasanya dari spesifikasi yang umum ini saya bicara umum dari 5 volt sampai 30 volt 30 volt juga menurut saya terlalu besar karena disini ada regulator 3,3 volt jadi agar awet tegangan untuk meternya kalian gunakan 5 volt sampai 25 volt saja dan yang paling bagus di tegangan dengan tengah-tengah kira-kira 12 volt bagaimana bila pak rangkaian kalian mempunyai tegangan catu misalkan dari pertanyaan tadi 67 volt nanti saya buat di contoh perhitungan saya buat di 100 volt saja agar mudah pahamnya bro antara tegangan yang dapat diukur dengan tegangan catu dan di spesifikasi ini kalau kalian kalian perhatikan pasti ada yang disebut konsumsi daya disini tertulis dalam arus biasanya tertulis dalam arus misalkan 20 miliamper tapi dari pengalaman meter-meter seperti ini konsumsi dayanya antara 27-20 miliamper kita ukur saja untuk membuktikannya Oke anggap saja ini 12 pas ingat Bro untuk tegangan catu kalian gunakan kabel merah kecil untuk positif untuk negatif bisa menggunakan kabel hitam kecil bila menggunakan dua buah daya dua buah sumber atau hitam besar bila satu sumber saya menggunakan kecil dahulu jadi ini disebut dengan catu untuk volt ampere meter benar besar arus terbaca 7 miliamper kenapa 7 miliamper karena arus meter ini 20 miliamper bila lampunya ini nyala semua artinya dalam posisi angka 8 semua atau maksimum sekitar 20 miliamper sedangkan daya standarnya kira-kira ini dari pengalaman saja 7 miliamper Oke karena itu bila kalian menggunakan tegangan misalkan 100 volt ini ini saya paling gampang saja yang sudah pernah saya buat juga jadi meter kalian pasang R saja misalkan ini volt ampere positif negatif untuk catu jadi kalian pasang resistor saja tapi dengan cara ini nanti akan saya tunjukkan bila digunakan R saja hasilnya kurang memuaskan nanti akan saya tunjukkan kenapa jadi ini kalian harus tambah kapasitor kapasitornya bebas yang ke negatif ini negatif ini positif atau elko jadi elko nya ini bisa 10 mikrofarad minimum besarnya terserah kalian dan tegangannya minimum kalau bisa 50 volt minimum 30 volt karena disini hitungannya saya 12 volt paham ya oke cara menghitung R nya misal tegangan catu jadi tegangan catu yang kalian punya 100 volt tentu meter pasti akan rusak bila langsung kalian masukkan dengan 100 volt maka dibutuhkan R maka R sama dengan tegangan dibagi arus lalu berapa besar arusnya seperti yang tadi kita ketahui bahwa meter ini bekerja antara 7 sampai 20 miliamper kita ambil tengahnya hanya saja agar karena fleksibel jadi sekitar 13 miliamper jadi R yang kalian gunakan menggunakan arus 13 miliamper karena patokan kita juga di tengah di 12 volt jadi agar tegangan di input meter 12 volt R nya 12 dibagi 13 miliamper maafkan saya jadi karena contohkan misalkan input 100 volt jadi V nya 100 volt kemudian kita menginginkan tegangan kerja di 12 volt maka 100 dikurang 12 ini dapat oke ini dapat sekitar 6769 Ohm dan untuk ini kalian harus hitung dayanya jadi PR atau daya R I kuadrat dikali R I kuadrat 13 miliamper dikuadrat dikali ini ini dapat sekitar 1,14 volt jadi kalian harus menggunakan R6769 Ohm 1,14 volt ini susah nyarinya jadi dengan cara biasanya resistor yang umum yang ada di pasaran kalian perhatikan cara menghitung ya jadi bila menggunakan resistor yang seperempat volt yang banyak di pasaran bila kita menginginkan resistor 671,14 voltnya kita hitung dahulu jadi banyak resistor diparalel dengan cara diparalel dengan cara diparalel 1,14 dibagi seperempat ini didapat sekitar 5 piece jadi untuk mendapatkan resistor 1,14 volt dengan menggunakan resistor seperempat volt kita paralel sebanyak 5 piece lalu nilainya berapa sebelum diparalel resistor yang kita inginkan 67 jadi nilai R sama sama dengan nilainya yang didapat 67 69 dikali 5 ini didapat sekitar 33,8 kilo Ohm dan tentunya di pasaran ini juga tidak ada jadi kalian pilih yang sedikit besar boleh sedikit kecil boleh Oke saya pilih yang ada di pasaran 37 kilo Ohm jadi untuk mendapatkan nilai R67 69 1,14 volt kalian bisa gunakan secara paralel r4 volt sebanyak 5 piece dengan nilai 37 kilo Ohm Oke ini tidak saya contohkan karena saya tidak ada input 100 volt yang akan saya contohkan menggunakan input meter ini maksimum 30 volt kita coba saja 30 volt jadi walaupun meter ini bisa 30 volt ini contoh saja saya buat menjadi 12 volt dengan rangkaian resistor resistor kapasitor kapasitor ini nanti saya kapasitornya menggunakan sebentar yang ada saja oke ini nanti saya gunakan 220 mikrofarad 50 volt saya hitung ulang seperti tadi jadi R tegangan dibagi arus inputnya 30 dikurang 12 dikali 13 mili ampere ini dapat 1384 Ohm kemudian yang ada di pasaran saya menggunakan satu k2 saja karena ini contoh saya menggunakan setengah watt saja sebentar saja nanti akan saya tunjukkan saja jadi rangkaiannya seperti ini ini saya menggunakan tegangan perhatikan bro ini pengalaman soalnya ini saya menggunakan tegangan 12 volt kalian lihat perhatikan angkanya 00000 kemudian ini saya sudah siapkan saya menggunakan 1k2 saja kita coba saja di 12 volt menggunakan resistor 1k2 atau 1200 Ohm lihat dia tetap menyala kalian perhatikan walaupun nyalanya sedikit redup karena 12 volt karena tujuan kita 30 volt yang yang kalian perhatikan angkanya sedikit ngaco bila ditambah seri dengan resistor Oke ini bila kita naikkan saya naikkan tegangannya dia kalau 30 terangnya tentu menjadi stabil seperti ini pahamnya bro tapi angkanya sedikit ngaco agar angkanya 0 sesuai yang kita inginkan maka kita tambah kapasitor Oke karena ini akan saya buat saya rapikan saja terapikan dahulu eh sudah saya menggunakan 220 microfarad 50 volt lihat kabel hitam kecil merah kecil saya pasang negatifnya ini saya menggunakan 30 volt kalian perhatikan yang tadi ada tertulis terus nilainya saya pasang jadi bagus kembali dengan angka 000 saya ingin tahu berapa sih voltase di kapasitor kita coba saja ukur menggunakan tegangan kuning kecil sekitar 17 volt jadi ini sangat fleksibel sekali Bro jadi dalam perhitungan tadi kalian harus pelajari ini contoh saja Bamen bro fungsi dari kapasitor dan resistor pada volt ampere meter ini Oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh